Dalam rangka paripurna DPRD Kota Jambi di gedung DPRD Kota Jambi pada Senat 15 Juli 2024 dengan agenda penyampaian hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 Fraksi PDI Fadjoagan DPRD Kota Jambi mempertanyakan soal PBDB di Kota Jambi Agenda sidang paripurna DPRD Kota Jambi yang seharusnya membahas tentang rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dan penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 diputuskan oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuat untuk ditunda Lantaran para anggota DPRD Kota Jambi meminta penjelasan terlebih dahulu soal penerimaan PPDB di Kota Jambi Salah satunya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi yang mempertanyakan persoalan keterbukaan penerimaan PPDB di tingkat SMP sekota Jambi saat ini Dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdaleda bahwa dari informasi yang didapatkannya ada juga peserta yang tidak masuk lewat jalur zonasi meskipun berada di lingkungan sekolah ini kan adalah hak anak bangsa bahwa seperti yang dikatakan Pak Tayyip tadi ada unsur 10 unsur salah satunya pendidikan yang harus diakomodin oleh pemerintah nah artinya ini ada apa kok seperti mencari sesuatu orang mau masuk sekolah kok sulit gitu di jaman sekarang padahal sekolah itu pendidikan itu adalah yang paling dasar maksudnya itu menciptakan anak bangsa yang menjaga bangsa ini dan negara ini ke depan harusnya tidak dipersulut seperti ini, itu saja itu ada juga yang dari zonasi tidak masuk kabarnya? banyak, dari zonasi tidak masuk dan ini ada apa juga? nah inilah yang nanti akan dibangkas bersama sekolah dengan kepala dinaf dan yang lainnya barangkali dengan kepala sekolah juga yang akan dibunuhkan ada apa dengan tidak adik di zonasi itu tidak adik di zonasi itu tidak masuk kabarnya